Mengenal 240 lembaga alkitab negara anggota UPS Bapak-Ibu Saudara mengenal 240 negara anggota UPS Bapak-Ibu Saudara United Babel Society Lembaga Alkitab Dunia Beranggutakan lebih dari 240 negara-negara di dunia Salah satunya lembaga Alkitab Indonesia Kita paling seru kalau ngomongin tentang Alkitab di masing-masing negara Kalau Alkitab Indonesia Itu perjanjian lama pakai bahasa apa? Pakai bahasa Indonesia Perjanjian baru pakai bahasa apa? Juga pakai bahasa Indonesia Kalau Alkitab Yunani Perjanjian lama pakai bahasa apa? Pakai bahasa Yunani Perjanjian baru pakai bahasa Yunani Alkitab Ruanda Perjanjian lama pakai bahasa apa? Bahasa Ruanda Perjanjian baru pakai bahasa Ruanda Alkitab Korea Alkitab Alkitab Jepang Perjanjian lama pakai bahasa Jepang Perjanjian baru pakai bahasa Jepang juga Nah Ini fakta Hari ini Per hari ini Kalau kita cek di negara-negara itu Alkitab itu seperti itu Ya Yang paling bisa dicek Karena kita kan orang Indonesia nih Kita paling bisa ngecek itu Ada di Inggris Inggris dengan yang namanya Yang namanya King James Version Alkitabnya sama dengan LAI Ya Ada ayat-ayat huruf merah Ada ayat-ayat huruf hitam Sama Sama Ya Nanti di Amerika juga American Bible Society juga sama Seperti itu Di seluruh dunia Sama Lalu Bapak Ibu Saudara Kalau kita mempelajari tentang Lembaga Alkitab masing-masing negara Perlawanan itu dimulai oleh yang namanya Bapak-bapak gereja Suatu Suatu Kelompok yang tidak diakui Di Alkitab Alkitab hanya mengakui Efesios 4 Ayat 11 Apa? Rasul Nabi Pemberita Injil Gembala Dan pengajar Bapak gereja Tidak ada Tapi bapak gereja ini Penyesatan membuat ajaran Oke Kita mulai Dari yang pertama dulu Apa Dasarnya Kok kitab ini disebut Kitab Matius Emang yang nulis Matius Kenapa yang kitab ini ditulis Matius Yang itu Marcos Dikasih judul inilah Kitab tulisan Matius Marcos Kok di dalam perikob itu Dalam perjanjian lama Kita kan ada Matius Marcos Lukas Siapa yang ngasih Itu nama Matius Matius Marcos Lukas Tulisan siapa itu Itu hal pertama Yang dilakukan oleh Yang namanya Bapak gereja Ya Mereka tidak tahu Bahwa sebuah kitab Ya Itu dipilih sendiri oleh Yesus Ini yang Yang nulis kitab itu Delapan rasul Di perjanjian baru Dipilih sendiri oleh Yesus Ini Yang nulis Matius Ini yang nulis Marcos Meskipun di dalam kitab itu Tidak ada kata-kata Inilah kitab Yang ditulis Oleh Matius Ya Yesus memilih itu Memilih penulis itu Ya Tapi bapak gereja kan Ngerecokin kerjaannya Ya Itu palsu itu Tidak ada itu Ini kitab ditulis Ditulis Matius Matius Tidak nulis Matius Katanya Yang pertama kali ditulis Siapa ya Sok pinter kayak gitu Itu kerjaan Bapak gereja Yang tidak diakui Di Alkitab Ya Bapak gereja Palsu itu banyak Ya Para 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 mukalab-mukalab itu Berlaku sebagai Bapak gereja Palsu Ini menurut kami Kami punya data Data sejarah Bahwa yang nulis Matius Itu bukan Matius Anda dasarnya Dari mana Dari bapak gereja Oh ya bapak gerejanya Kamu sendiri itu Ya Ya bapak bersudara Di dalam sebuah kitab Tidak ada Ada beberapa yang menyebut Nama Misalnya Misalnya Yohanes Ya Atau Paulus Gitu ya Tapi banyak Banyak kitab Tidak ada yang mengatakan Inilah aku Matius Yang nulis kitab Matius Tidak ada Tetapi Semua mengerti bahwa Alkitab itu Bukan kaleng-kaleng Yang Yang penulisnya Asal-asalan Diklaim oleh Bapak gereja Pak-bapak gereja itu Siapa Ya itu dia Para pendibat-pendibat Mukalab itu Itu bapak gerejanya itu Semua dibilang Itu yang nulis Bukan Paulus Eh bukan Paulus Itu palsu itu Itu bukan Matius Palsu itu Ya Oke Jadi Bapak ibu saudara Jika sedang membahas Tentang lembaga Alkitab dunia Anda pasti akan Berhadapan dengan Mereka Para bapak-bapak gereja Ya Semuanya Pokoknya mengklaim Kami punya data Menurut bapak gereja Siapa nama bapak gerejanya Anus-anus ya Pokoknya asal sebut aja Seperti itu ya Oke Pertama itu Terus kedua Ya Kedua Berasal dari mana Alkitab yang beredar Sekarang ini Itu terbitan United Bible Society Sekitar tahun 1963 Dalam bahasa Inggris Lalu diterjemahkan Kedalam 240 negara Ini kan fakta loh Yang kita tidak bisa Bantah ya Sekarang ini semua Alkitab dunia Sama dengan Alkitab yang Sekarang kita pegang Ya Tapi itu Palsu Pak Menurut bapak gereja Bapak gerejanya kan Dia sendiri itu Mukalab itu Mukalab yang pikirannya Nggak nyampe Itu dia sendiri Ngarang-ngarang dia sendiri Itu data Kami punya Pak data Ini ngarang Tok Gitu Ya Bapak Ibu Saudara ya Semua dikatain Palsu sama dia Matius yang nulis Bukan Matius Ayat ini Palsu Lai yang Nggak palsunya Dimana Ini karangan Bapak gereja Pokoknya Begitu saja Semua Begitu Jadi Bapak Ibu Saudara Kalau kita memakai Alkitab Yang sekarang Terbitan United Babel Society Yang anggotanya 240 negara Yang sama Di seluruh dunia Itu berasal dari Perjanjian lama Berbahasa Ibrani Perjanjian baru Berbahasa Yunani Ya Dari itu Ya Komplet semua Ya Yang sekarang kita pegang Alkitab PL dan PP Memakai bahasa Masing-masing negara Orang Indonesia Pakai bahasa Indonesia Orang Israel Pakai bahasa Ibrani Seperti itu Ya Ya serangan Memang akan ada Dari yang menamakan Diri Bapak gereja Pokoknya semua Dianggap palsu Ya Seperti itu Google Google pun Dikuasai oleh mereka Google itu Dikuasai oleh mereka Sama persis dengan Yang terbaru Anda bisa Klik Google Bahwa Tabut Perjanjian Ditemukan oleh Ron White Itu kan palsu itu Ya Tabut Perjanjian Ada di surga Kok bagaimana Dia bisa mengatakan Ditemukan oleh Ron White Ini lalu dia masuk Di sistem Google Kalau Anda klik Google Dimana Tabut Perjanjian Sekarang Jawabannya Ditemukan oleh Ron White Tahun 19 sekian Atau hampir Tahun 2000 Disimpan oleh Ahli-ahli Agama Israel Tuh Itu penyesatan Seperti itu Siapa itu Itulah Bapak-bapak gereja Termasuk Kalau Anda Klik tentang Alkitab Jawabannya Seperti itu Kitab Matius Diragukan Ditulis oleh Matius Kerjanya Siapa itu Kerjanya Yang menampakkan Diri Bapak gereja Lalu Data-data Seperti ini Ditelan Mentah-mentah Oleh para Mukalab Mukalab Menelan Mentah-mentah Kayak begini Sehingga Ketika kita Ketika kita Menyampaikan Bahwa Alkitab itu Full firman Allah Bagaimana bisa Full Matius saja Yang nulis Matius diragukan Tidak Tidak ada Yang mengatakan Turut Hitam Itu sering Dibantah Pak Oleh dari Kelompok Teritunggal Ya Memang Teritunggal Andalannya Bapak gereja Itu Bapak gereja Tidak dikenal Di Alkitab Alkitab Hanya mengenal Nabi Rasul Pemberita Injil Gembala Dan pengajar Bapak gereja Tidak dikenal Di Alkitab Tapi itu Jadi andalan Mereka Bapak gereja Yang membuat Kanonisasi Yang membuat Penjelasan ini Itu 66 Kitab itu Salah semua Ditelan mentah-mentah Oleh Mukalab Seperti itu Jadi Bapak Ibu Serah Alkitab Yang kita pakai Adalah Alkitab Yang mendunia 240 negara Sama Seperti itu Yang ada huruf Merah Ada huruf Hitamnya Seperti itu Soal itu Dibantah-bantah Dibilang palsu Oleh kelompok Bapak gereja Ya Kita tahulah Kita tidak mengenal Bapak gereja Itu Dikanonisasi Alkitabnya Orang Kristen Nyontek Dari Alkitabnya Hasil kanonisasi Kami Yang namanya Usaha Seperti itu Seperti itu Jadi kitab Alkitab yang kita pegang Adalah Alkitab dari LAI Yang ada huruf Merah Huruf hitam Itu dijamin Sama dengan Alkitab dunia 240 Jadi gitu ya Pak Jadi Mengenal lembaga Alkitab masing-masing Negara Dari 240 Negara Anggota United Babel UCT Alkitabnya Sama PL dan PB Memakai bahasa Masing-masing Negara Ya Yang Korea Ya Korea Bahasanya Seperti itu Seperti Indonesia Indonesia PL juga Bahasa Indonesia PB Bahasa Indonesia Yang asli Bahasa Ibrani Di mana Pak Di surga Ya Karena Alkitab harus disimpan oleh Allah Nanti akan diturunkan kembali Di dalam Apa itu Masa seribu tahun Ya Very very clear Segala hormat Kemulian Ante Yesus Satu-satunya Allah yang benar Haleluya Amin